Assalamualaikum guys, kesempatan kali ini mas kepo akan membahas sebuah kisah kasus nyata percintaan lagi guys, terjadi lagi cinta segitiga yang terjadi di salah satu kota bagaimanakah kisahnya dan bagaimanakah ini bisa terjadi tanpa berlama-lama lagi, yuk guys kita masuk ke pembahasannya Cinta segitiga kerap kali menjadi salah satu masalah dalam hubungan asmara lantas, cinta segitiga itu bagaimana sih? menurut beberapa sumber, cinta segitiga adalah sebuah hubungan romantis yang melibatkan tiga orang seperti halnya kisah kasus nyata yang pernah terjadi di Lampung pada tahun 2023 ini kita sebut saja pria berinisial BPS usia 28 tahun warga kampung Tridarmawirajaya, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang, Lampung BPS merupakan suami yang bertanggung jawab serta pekerja keras dalam sebuah sumber yang menyebutkan BPS sendiri bekerja di salah satu tamba udang di kampungnya BPS telah menikah dengan seorang wanita pilihannya yakni yang berinisial S yang berusia 30 tahun S merupakan anak kedua yang dimana S memiliki kakak dan memiliki adik adik ketiga dari S ini adalah seorang wanita yang berinisial A yang masih berstatus pelajar dalam pernikahan BPS dan S sudah dikaruniai dua orang anak tentu BPS dan S sangat sayang dan cinta pada anaknya singkat cerita BPS yang kerap bertemu dengan A yakni adik ipar sendiri yang masih berusia 17 tahun yang berstatus pelajar dari seringnya intensitas bertemu rupanya BPS mulai merasakan hal yang berbeda begitu pula dengan A yang merasa getar-getar cinta yang kita tahu bahwa BPS merupakan suami dari S, kakaknya sendiri banyak sumber yang menyebutkan hubungan gelap cinta terlarang ini telah terjalin sejak dua tahun silam tepatnya pada tahun 2021 selama dua tahun S tidak pernah menaruh sebuah kecurigaan sedikitpun terhadap mereka berdua bahkan bisa dikatakan S tidak tahu sama sekali atas sebuah kejadian cinta segitiga itu BPS dan A yang tengah dimabuk cinta diketahui sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya di luar sebuah ikatan pernikahan dan akhirnya A memberikan sebuah kabar bahwa A sudah berbadan dua atau bisa dibilang hamil muda dari hubungan terlarangnya dengan BPS A pun meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya ini kepada BPS BPS yang mendengar itu lantas terkaget-kaget dan mau tidak mau BPS harus jujur terhadap istrinya sendiri bahwa BPS telah menghamili adik S yakni adik iparnya sendiri dari hasil BPS yang jujur terhadap S diketahui S sebagai sang istri sangat terkaget-kaget pula serta tidak menyangka mengapa bisa terjadi kepada dirinya padahal dirinya sudah memberikan segalanya kepada BPS dan sudah berusaha menjadi istri yang baik dihadapan BPS lantaran mendengar berita itu S sebagai istri tentu tidak setuju dan tidak mau dimadu apalagi oleh adik kandungnya sendiri setelah tahu izin menikahi A ditolak mentah-mentah oleh S istrinya sendiri BPS pun berpikir keras untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri singkatnya pada tanggal 16 Maret tahun 2023 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat BPS dengan sengaja memasukkan obat potas yang telah dibelinya secara online yang harganya kurang lebih 100 ribu lantas dicampurkannya ke dalam air putih lalu diberikannya ke istrinya yang saat itu S tengah tertidur lelap BPS membangunkan S untuk segera meminum air putih itu yang telah dicampur potas atau putas S tanpa curiga meminum air putih itu obat potas sendiri merupakan racun ikan dan sangat terbukti ampuh setelah mengetahui S sudah meminum air putih yang dicampurin dengan obat potas itu BPS pamit untuk pergi ke tambak udang setelah kurang lebih 30 menit BPS kembali pulang ke rumah BPS berpura-pura memainkan perannya bak artis papan atas saat itu BPS berpura-pura panik melihat S yang sudah kejang-kejang dan membawa S ke puskesmas namun ternyata S tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia setibanya di puskesmas dari kematian yang mendadak membuat keluarga S curiga dan keluarga S membuat laporan kepada pihak kepolisian pihak kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari keluarga S setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam serta mengumpulkan semua saksi dan barang bukti akhirnya polisi menetapkan BPS sebagai tersangka utama BPS ditangkap pada Kamis 30 Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat berada di rumah mertuanya di kampung Tridharma Wirajaya kecamatan Banjaragung setelah dilakukan interogasi lebih mendalam akhirnya pelaku mengakui segala rencananya pelaku lantas dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP pidana sub pasal 338 KUHP pidana sub pasal 351 ayat 3 KUHP pidana atau pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pelaku terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun motif pelaku yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah adanya sakit hati karena tidak mendapat izin menikahi A adik iparnya sendiri yang telah ia hamili lantas terjadilah kasus ini ada apa dengan orang-orang ini kok bisa dan kenapa tega apakah ini sudah menjadi pertanda akhir zaman saya sebagai masyarakat umum cuma bisa ngelus dada sudah sangat banyak kejadian serupa namun kok masih terulang kembali ya semoga ke depan orang-orang bisa berpikir jernih dan buat pelaku semoga bisa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan juga semoga kejadian ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama agar tidak melakukan hal-hal bodoh seperti ini saya mas kepo mengakhiri video ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang saya bahas apabila ada kesamaan nama ataupun salah penyebutan nama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh